Terima kasih telah menonton! Gila sih ini musuhnya bahkan lebih sadis sih daripada yang sebelum-sebelumnya Oke Itu gedungnya satu kali lagi ancur itu Ayo abdainlah Sogen goseng Pertama aman Tapi ini gak tau ya kita masih dikasih nyawa atau enggak Soalnya kalau udah gak ada nyawa lagi ya Gila aja sih masih ngulang lagi dari stage 1 sampai stage 10 Cuma buat lanjut lagi gitu kan ke story Ultraman Dina Kirain storynya tuh bakal terpisah kan tapi Kalau kayak gini sih Game nya lumayan ribet ya terus panjang Kayaknya nanti saya cari cara lah ya supaya Bisa ngacet dulu itu nyawa biar Enggak abis-abis biar penci tangan continue Banyak juga gak masalah gitu lah ya Bagus tendang padanya Jadi sadar ya yang musuh Ini muncul episode Seberapa lupa lagi Nama-ama episodenya lupa Oke lah Dai gelung Mari sini lah Hmm Paling enak Nungguin musuh kayak ginian lah Aduh-aduh Aduh-aduh Aduh damage nya sakit pak Udah kayak sini level 3 Oke Ini pengen coba form lain dari Ultraman Dina Tapi nanti aja lah Masalah kita gak tau Sisa nyawa kita tinggal berapa gitu ya Udah Ajar wajah Aduh sama-sama kena dong Coba pake pukulan aja deh Aduh-aduh Gilaaa Sisa secuil guys Oke Selamat kita di akhir itu Kena ini Bisa nendang dia Kalo enggak Melayang kita punya nyawa Hehehe Aduh Kok bingung ya Pas mereka main kok Bisa di pause gitu ya Jadi nanti Alamak lawan ini Oh ini Ini anak satu lagi Aduh-h-h-h Cek Silver Gaon Ngelawan sepupunya yang tadi aja udah ribet Ah mat ini lawan ini lagi Silver Gaon Ini kayaknya Udah seserem yang Ini dilawan sama Ultraman 3 Yang Ultraman 3 lawan tadi Ini sih Kombo nya itu ngeri banget Bisa kita menyelesaikannya Tanpa terkena hit Sama sekali Bangun kau Masalah ini di kota Masalah ini di kota Kasih dia Solgen Kosen Oke aman Bisa kita selesaikan dengan cepat Saya kirain bakal susah lawannya ya Ini tadi ya Soalnya kan si Ini loh Silver Gaon loh Taunya Silver Gaon yang ini Lebih kalem ya Enggak kayak Silver Gaon yang kita lawan tadi Pas pake Ultraman 3 Oh tamat juga akhirnya gamenya Daina Tah eh Hah Daina Ini udah endingnya kah? Huh Simplik kali pak Alhamak jarang ini gamenya Lanjut sampe berapa kali pak Capek seho Waduh, lawan robot yang ini. Kalau ini sih memang harus pakai Ultraman Dino ya. Ini sih udah yang deket di movie nih. Tidak mempan ternyata kita. Tentakai, Dino! Wah, ini saya inget banget nih waktu jaman kecil dulu nonton movie-nya di kaset ya. Oke, kita akan coba kalahkan dia pakai ini ya, si Dead Vazor. Aduh, sakit banget damage-nya tuh ya. Ini kan last pose-nya. Sorry, yang Dino. Aduh, lari aja lah. Ini sekali tampol juga, ninggal kita. Wah. Kalah juga kita. Apakah kita akan ditolong? Eh? Jadi pakai dua karakter ya, bisa ganti-gantiin. Saya kirain langsung kalah. Ditolong oleh Ultraman 3. Pantesan tadi dia pas. Ya, sebelum kita mulai level ini ya. Kan disuruh pilih dua karakter tuh. Antara 3 sama Dino. Nah, untung aja bukan langsung kalah. Stash, bagus. Udah selesai kah? Baru bener-bener tamat gamenya ya. Sudah, aku skip aja lah. Nanti takutnya kena copyright. Ada lagunya lagi. U.V. Sinjar U.V. Saving. Kita di posisi keberapa? Oke, kita di... Ini, rank satu. Paling tinggi ya. Poinnya 63 ribu. Oke, segitu dulu guys untuk video gameplay kali ini. Jadi akhirnya kita sudah selesai ya. Menamatkan game yang Ultraman. Eh, Ultraman 3 and Dina. New Generation. New Generation atau apalah itu nama gamenya. Panjang ya. Nanti saya tulisin di bagian judul aja lah. Oke, semoga video kali ini bisa menghibur temen-temen semua. Dan mohon maaf kalau bisa mainnya kurang bagus ya. Karena memang jujur aja ini gamenya. Walaupun pakai ini ya. Tingkat kesulitan yang easy itu. Ada beberapa musuh yang masih termasuk susah. Terutama dari bagian damage-nya ya. Tapi semoga tetap bisa menghibur temen-temen semua lah ya. Oke, segitu dulu lah untuk video kali ini. Jadi kalau kalian suka videonya ya jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya. Kita akan bertemu lagi di next video. Akhir kata. Salam gamers. Yuh. Sub indo by broth3rmax